Apakah MRM I-trend termasuk goror? Apa yang ditransaksikan dalam Paytrend? Ketika orang daftar Paytrend itu beli apa? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download Paytrend gratis ya. Tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktifasi. Nah untuk mendapatkan nomor seri aktifasi bayar. Nah di jalan bertingkat ya. Hanya untuk menggunakan software saja. Misalnya Rp100.000. Yang kedua ini yang paling bawah. Silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi. Yang gold. Yang gold itu bayarnya Rp250.000 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan Paytrend. Plus bisa jadi perlu berpeluang jadi upline. Bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Premium itu bayarnya lebih mahal. Dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut Paytrend. Dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di Paytrend. Itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi Paytrend itu aplikasi apa? Pembayarannya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli-beli itu ya. Untuk bayar-bayar dan beli-beli. Jadi Paytrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang. Tapi untuk membuang uang. Pada di tempat kita. Yang namanya beli tiket. Bisa gak orang beli gratis? Tanpa melalui Paytrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat travel longkah. Atau pergi-begi. Atau tiket.com. Free gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking. Ya meskipun bayar. Tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi. Ketika dia bayar, kayaknya dia gak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan. Kamu bisa berpeluang. Bisa mengajak orang lain untuk ikut. Dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau mendaftar dengan tujuan. Bisa mendapatkan peluang pasar. Makanya dalam Paytrend. Itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya. Saya punya ruko di seberang mesin ini. Terus saya buka loket PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya. Kita rela atau tidak. Seneng gak ada orang kayak gini? Gak seneng. Kenapa gak seneng? Ini pesaik. Kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. Paytrend aneh. Kita buka loket PPOB. Dan kita diminta. Ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara. Orang tua. Bahkan bila puluh istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB. Satu masjid ini karena pengaruh saya. Semuanya install loket PPOB. Padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri. Yang mau bayar telpon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik. Dia juga sudah punya. Listrikinya cuma satu dibayar dua orang. Sehingga aslinya juga ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan. Gatikan dia menggunakan sistem PONJI. Kemudian kanan kiri ada berpasangan terus. Sistem ini lambat tahun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh. Tidak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas dia saja dia dapat P. Sementara mereka yang ada di bawah. Bayar dan tidak dapat apa-apa. Saya tidak punya pasar lagi. Sudah tidak ada orang yang mau. Kasian orang ini. Dan tadi goror itu adalah. Ada satu biaya yang diuntungkan. Di atas kerugian biaya yang baik. Bisa di bawah misal. Terlepas dari latar belakang. Tokoh yang ada di balik itu. Karena yang namanya. Apa? Yang namanya transaksi. Kita tidak boleh taklit. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasan yang detail di sana. Dan banyak mereka yang kemudian mulai resah. Ketika paytrend sudah mulai tidak laku. Mereka kebingungan. Nah orang beli paytrend itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya. Tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya. Biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak. Silahkan semuanya di install. Bayar sendiri. Akhirnya peluang pasar saya semakin kecil. Terima kasih telah menonton.